Halo teman-teman ketemu kembali dengan saya Supriyatno di video ketiga ini saya mau mendemonstrasikan kelebihan DJI Spark dibandingkan DJI Mavic Pro di video saya yang kedua ada yang komen DJI Mavic Mini lebih canggih dari DJI Spark nah apa bener nah di video ini saya mau nunjukkan kalau fitur ini yang satu ini lebih canggih di DJI Spark dibandingkan DJI Mavic Mini apa itu Oke nanti kita lihat ya demonya sekarang saya nyalakan dulu hai 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 Oke oke nah ini sudah terkonek sekarang wifi nya saya on oke sudah sekarang saya ke DJI Go 4 go fly oke nah ini sudah siap terbang saya rekam layar dulu nah oke sekarang saya terbangkan ini masih mudah ati ya oke saya tunggu dapet GPS dulu sekarang saya naikkan biar dapet GPS ya saya naikkan lagi saya naikkan lagi biar dapet GPS tingin lagi saya ketengahin deh saya ketengahin deh belum dapet GPS oke 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 saya tingin lagi oke saya tinggin lagi aja 20 meteran ini wow belum dapet GPS sabar sabar belum dapat GPS nah itu sudah dapat GPS ya oke ya saya turunkan nah ini ya oke sekarang saya jalan ke depan nih sekarang jalan ke depan disini deh nah ini nah lihat jarak 1,5 meter ini jarak 1,5 meter sudah ada peringatan di depannya ada objek nah biar kelihatan ya ini jarak 1,5 meter ada objek kalau saya majukan terus nah ini ini saya majukan nih dia gak mau dia berhenti di jarak 1 meter jarak 1 meter dia gak mau gak mau maju nih ya gak mau maju sekarang saya mundurin nah jarak 4,5 meter sekarang jarak 4,5 meter dia masih detek objek saya mundurin lagi nah hilang peringatannya hilang saya majuin lagi saya majuin lagi nah 4 meteran tadi membaca objek nah ini sensornya bekerja ya membaca objek saya majuin nah dia gak mau gak mau maju itu kedip-kedip biru ya lihat kenapa nih karena DJI Spark ada ada sensor di depannya ya jadi ada sensor di depannya jadi DJI Spark ini anti nabrak nah sensor di depan ini tidak ada di DJI Mavic Mini jadi untuk yang satu ini saya mundurin dulu ya biar gak berisik nah untuk yang satu ini berarti berarti DJI Spark lebih canggih daripada DJI Mavic Mini oke ya tadi sudah lihat demonya nah itu di bagian depan disini ada sensornya nih tuh tangan saya bisa dilihat di layar ya kelihatan nah oke itu dia satu lagi fitur atau kemampuan atau kecanggihan yang ada di DJI Spark dibandingkan DJI Mavic Mini ini adalah video ketiga ya perbandingan DJI Spark dengan DJI Mavic Mini kalau yang pertama video tentang DJI Mavic Mini tidak ada fitur aktif track yang kedua DJI Mavic Mini tidak bisa dikendalikan dengan dikendalikan dengan HP nah sekarang DJI Mavic Mini tidak punya sensor depan anti nabrak oke 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 guys ya jangan deket deket oke guys ya itu dulu video kali ini kalau kalian suka kalian bisa like dan subscribe channel saya kita akan berjumpa lagi di video yang akan datang bye 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 bye